Kalau misalkan income kita cuma 5 juta rupiah, tapi ada aktivitas pergerakan transaksinya yang tiba-tiba masuk 1 miliar rupiah. Ya, tiba-tiba bahan curiga dong. Kenapa? Takutnya itu kejahatan pencucian uang, hasil kejahatan lainnya, atau bahkan korupsi. Simak penjelasannya, namun sebelumnya jangan lupa klik subscribe, aktifkan tombol lonceng. Jumpa lagi bersama Mimim Freddy, apakah bank curiga kalau nasabah tiba-tiba dapat uang dalam jumlah besar? Sebelum membuka rekening, pihak bank tentu akan meminta data diri calon nasabah, seperti nama, alamat, hingga jumlah pendapatan bagi mereka yang sudah bekerja. Jadi, pihak bank akan mengetahui pergerakan transaksi yang ada dari tabungan nasabah tersebut, apakah sesuai dengan pendapatannya atau tidak. Tapi, pernahkah terbayangkan bagi seseorang yang berpenghasilan standar atau rata-rata, lalu tiba-tiba mendapatkan transferan ke rekening tabungan dengan jumlah besar seperti 1 miliar rupiah? Lalu, apakah bank akan mencurigai transaksi jumlah sebesar itu, walaupun sejatinya uang tersebut legal? Perancana keuangan Andi Nugroho mengatakan pihak bank sejatinya akan mencurigai hal itu, karena ini termasuk dalam initial money activity. Kalau misalkan income-nya cuma 5 juta, tapi ada aktivitas pergerakan transaksinya tiba-tiba masuk 1 miliar. Ya, tiba-tiba bank curiga dong, kenapa? Karena takutnya itu pencucian uang, hasil kejahatan, atau bahkan korupsi. Biasanya hal tersebut dengan initial money activity tiba-tiba ada transaksi yang tak lasim, ungkap Andi kepada salah satu media online. Andi menyelaskan kalau ada seseorang yang sudah biasa bertransaksi atau berpenghasilan dengan jumlah besar, maka pihak bank tentu tidak akan mencurigai transaksi tersebut. Ya, kalau misalkan kita pengusaha, tiap hari uang seliwer-seliwer, 20 juta, 50 juta, 500 juta, beli ini, beli itu, dan duit dari sana-sini, ya nantinya itu bukan initial money activity. Jadi, bank, pihak bank sudah tahu nih bahwa itu adalah sebuah transaksi bisnis. Andi juga menambahkan apabila initial money activity terjadi, padahal uang yang didapatkannya itu legal, kita bisa menceritakan alasan transaksi tersebut kepada pihak bank. Kalau sejatinya initial money activity itu terjadi, kita yang gajinya 5 juta dapat transferan 1 miliar, mungkin kita dapat warisankah? Warisankan itu biasanya legal-legal saja, pihak bank akan menghubungi kita, biasanya by phone dulu, menanyakan ada uang masuk 1 miliar. Boleh dikasih tahu nggak ini dari mana? Ya, nanti kita tinggal ceritakan saja seperti yang sebenarnya. Tulis komentar Anda di kolom komentar, jika ada sesuatu yang ingin didiskusikan bersama yang lain, atau ingin ditambahkan, atau Anda punya pengalaman menarik lainnya tentang hal ini, silakan coret-coret di kolom komentar. Dan jangan lupa dibagikan agar makin banyak yang mengetahuinya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa!